hai 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 guys welcome back with me pada video kali ini gue akan share tutorial cara membuat video jadjuk di aplikasi live motion tentunya menggunakan lagu DJ old yaitu lagu juga kebahagia yang viral di tiktok dan untuk hasil yang akan kita edit nanti akan menjadi seperti ini ya berhasil nyantar ngomong-ngomong ini hai 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 Oke, jika kalian sudah melihat hasilnya, langsung saja kita ke tutorialnya Kita buka aplikasi telemosinnya Oke, sudah terbuka, kita tekan tombol di bawah, kemudian pilih create project Kita masukkan mentahan lagunya, untuk lagu sudah gue taruh juga di deskripsi ya Nah, ini lagunya Nah, ini ya, kita tinggal ini, sebentar mas Kita tinggal tanda debit, untuk detikbit sudah gue taruh juga di deskripsi ya, kalau dikali aja untuk detikbit Ini kan gue skripsi karena cuma tanda debit, oke Oke, lagi guys, jika tanda debitnya sampai di 31.05 Kita pergi ke paling kiri, kemudian kita tambahkan satu foto Tambahkan satu foto ya guys, sebentar Gue cari dulu fotonya Ini kita cek, kita ini ya Kita masukkan foto Ini foto awal Kita sampai di sini Kemudian kita Apa Kita potong di bagian sini Sebentar guys Nah, kita potong di bagian sini ya Dan di sini Kita duplikat fotonya Kemudian kita potong kiri Kita kecilkan ke 300 Kemudian kita taruh dia di kiri atas Oke, jika sudah Kita duplikat lagi Potong kiri Uang kita taruh di bawah Jika sudah, kita duplikat lagi Kita potong kiri Kita taruh di tengah Oke, jika sudah Kita kasih keyframe di yang besar ini Keyframe di awal Keyframe lagi Kita fullkan ke 1080 Oke, jika sudah Kasih kurva ke kanan Kemudian kita kasih Kurva Maaf ya, tadi masak gue Kita kasih keyframe Bentar Oke, jika sudah Di foto yang ini Kita potong-potong dulu Bentar guys Oke Di foto yang ini Kita besar Apa Kita besarkan Bentar Bentar Gue ini dulu Kita besarkan disini ya Kita besarkan ke 1400 Kemudian disini kita besarkan lagi ke 1800 500 Bentar guys Oke, kita Dan disini Kita kasih keyframe dulu di akhir Keyframe lagi Kita besarkan ke 2400 ya sudah kita menekan kiri keyframe nya dan kita kasih kurva seperti ini atau kita seperti ini ya kurvanya maaf gua lupa nah jika sudah kita tambahkan lagi foto sampai disini fotonya kemudian kita potong kita potong-potong fotonya dan kita kasih efek gerak kebawah kita taruh di 65 atau di 63 ya atau ya di sekitar sinilah kemudian kita gerakkan dia kebawah dan tekan ke kanan jika sudah kita tambahkan lagi foto kemudian kita potong-potong lagi fotonya nah di foto yang ini kita gerakkan dia ke kiri kasih keyframe di awal di 61,7 kita gerakkan ke kiri dan tekan ke kanan oke juga sudah kita tambahkan foto lagi nah di foto yang ini kita gerakkan lagi ke sini apa kita panjangin dulu kemudian kita potong nah disini kita potong di bagian sini ya kita kasih efek puter disini di 40,7 kemudian di kasih keyframe lagi di ini 78,2 kita gerakkan dia ke kiri sini oke kemudian kita tambahkan lagi foto nah ini kita panjangin sampai di sini kemudian kita potong-potong lagi nah disini kita tambahkan lagi keyframe dia muter keyframe ini 30% kemudian di awal ini kita kasih ke negatif yang ke atas yang ke atas ya yang ke atas tapi kan kita ke bawah di foto selanjutnya kita yang ke atas jadi akan seperti ini oke juga sudah di foto yang ini kita gerakkan lagi di 61% kita gerakkan ke area sini dia sudah menekan ke kanan kemudian kita tambahkan lagi foto kemudian kita tambahkan lagi foto kita panjangkan sampai disini kemudian kita potong lagi fotonya disini kita biarkan saja dan foto yang disini kita gerakkan fotonya gitu ya sama di 65,7 apa di ini ya 65 kita gerakkan di karya sini oke kemudian kita tambahkan lagi foto nah di foto yang ini kita potong dulu fotonya ya ya sudah kita ke tengah-tengah kemudian di efek gerak ini kita taruh dulu di tengah ya di 52,0 kemudian kita kita kasih lagi keyframe disini disini jika sudah kita gerakkan lagi dia ke atas kemudian kanan jadi dia seperti ini ya jika sudah kita gerakkan lagi dia muter sebentar muter ya kita kasih efek putar di 65,7 keyframe awal keyframe lagi kita ubah sekarang untuk yang pertama ini gerak muter ke kiri kita kasih keyframe apa keyframe kedua ini kita ubah ke 180 jatuh di 46,9 nah kita taruhnya keyframe awal dan keyframe akhir kita di 78,0 kemudian tambahkan lagi foto kita panjangkan lagi sampai disini atau sampai disini yang kita panjangkan nah jika sudah kita potong lagi disini dan disini kita kasih keyframe nanti maaf nanti disini kita kasih efek zoom dulu ya disini nanti guys kita kasih efek zoom dulu nah disini kita zoom dulu ya kita jump ke 1500 kemudian di bagian foto yang ini juga kita kasih keyframe dulu di awal maksudnya kita kasih keyframe dulu di akhir keyframe lagi kita ubah lagi ke 1800 kemudian kita kasih kurva seperti ini kita duplikat aja terus kita tambahkan ini kita kita lakukan hal-hal yang di awal tadi ya tapi bedanya ini kita gak usah puter sebentar kita kecilkan aja dia ke sekitar sini kemudian kita duplikat lagi potong kiri kita kecilkan lagi oke jika sudah kita kasih keyframe dulu di awal keyframe lagi kita ubah ke 1080 menekan kanan kurva seperti ini jika sudah kita melakukan foto lagi yang terakhir disini jangan lupa ya disini teks efek puter dulu di 30% kemudian di keyframe lagi tambahkan di minus 8 360 menekan ke kiri oke jika sudah lanjut ke foto yang disini kita potong-potong aja fotonya nah dan di yang disini kita kasih filter lagi diniadi 49 kemudian kita kasih keyframe lagi ke ini 180 bentuk kanan atau kita taruh di ini aja di 73% bentar di 85 maaf di 85 kemudian tambahkan keyframe lagi sampai tambahkan foto masuknya kita tambahkan foto lagi dan disini kemudian kita potong-potong fotonya jika sudah di foto yang ini nanti guys oke disini pas dia lagi muter gini jangan lupa juga kita kasih efek yang gerak ya kasih keyframe kita turun di 61,7 kemudian di 64% ini 64 detik kita taruh fotonya disini untuk ya disini ya kita menekan ke kanan untuk fotonya nah jika sudah nanti yang ini kita diamkan kemudian kita tambahkan lagi foto disini ya kita tambahkan foto panjangkan sampai disini kemudian kita potong-potong fotonya dan foto yang ini kita gerakkan dia kebawah kasih keyframe dulu di 53% dan disini kita gerakkan kebawah ya bentukkan kanan ini sudah tambahkan lagi foto kemudian kita taruh sampai disini kita potong-potong aja fotonya tambahkan foto terakhir nah ini jika sudah kita tambahkan efek-efeknya ya untuk foto yang awal disini kita tambahkan efek tiles ada di store scene atau ward yang ini tiles ya kita pilih standard setting kita aktifkan setting mirror kemudian kita tambahkan efek oscillate dimuat transform ya ya sudah di oscillate ini kita ubah angle-nya ke 90 nah ya sudah frekuensi ke 1 magnet kita cast keyframe dulu kemudian magnet kita ubah ke 0 sebentar yang mana itu kita kasih keyframe di awal kita kasih keyframe kita ubah magnet ke 0 kita mentokkan ke kanan untuk ininya untuk keyframe-nya ya sudah kita kasih keyframe lagi kita ubah magnet-nya ke 500 jika sudah kita mentokkan ke kiri kemudian kita kasih kurva seperti ini ya sudah kita tambahkan efek lagi di bagian blur motion blur standard setting kemudian untuk blur kita atur ke 20 kita kasih efek lagi mirror di distortion atau warp yang mirror ini guna kita kita mantikan dulu mirror-nya tambahkan lagi efek exposure atau gamma di color and light yang ini ya color and light eh exposure-nya kemudian exposure kita kasih keyframe mentokkan ke akhir keyframe lagi kita ubah ke 2 mentokkan ke kiri kurva seperti ini oke juga sudah kita tambahkan efek lagi di bagian counter line di drawing energy dengan tolan ini standard setting kemudian di counter line kita ubah warnanya bebas mau warna apa sebentar di warna ini kita kasih keyframe dulu di awal kita mentokkan ke kiri keyframe lagi kita ubah warnanya ubah warnanya ya guys bebas mau warna apa disini aku contohkan aja warnanya kita ubah warna ini bentar kita ubah warnanya terus warna hijau tambahkan lagi warna warna itu ya warna pink nah juga sudah offset kita atur ke 0 white ke 15 oke juga sudah untuk tillers kita matikan dan untuk kontoran kita hidupkan kita copy effect nah kita hidupkan lagi tillers nya dan disini kita copy kita paste aja untuk effect kita paste ya kemudian disini kita paste apa kita paste lagi dan mirror kontrolan matikan kita copy effect kita paste lagi kita paste lagi disini nah juga sudah di voting ini kita paste dan di harus kilit kita ubah ke 0 nah ini kita copy dulu effect nya sebentar tillers nya kita hidupkan jangan lupa ya untuk yang disini hidupkan tillers nya nah disini kita copy effect nya juga sudah kita paste di foto yang di dia yang miring gini ya kita paste nah juga sudah kita kita ini lagi di foto yang ini kita paste kita ubah untuk skillet nya ke sekitar ini negatif 40 ke 50 oke ini ya ke 50 ke 50 nah jika sudah di foto yang ini kita paste saja dan usilnya kita ubah ke 90 ke 50 oke jika sudah jika sudah jika sudah kita di foto yang disini sebentar nah yang disini nah ini kita paste fotonya dan usilnya ke 0 oke ini kita puter lagi maaf gue lupa kita puter lagi fotonya kasih frame di ini 26% kita keep uter yang disini ya di negatif 80 kita menekan kiri key frame nah juga seperti itu kemudian di foto ini kita kita paste kemudian di uskilet kita ubah ke negatif 90 oke nah jika sudah kita kembali ke foto yang awal disini kita paste saja dan uskilet kita ubah ke 90 nah jika sudah kita copy efek dan untuk mirror aktifkan eh belum gak usah aktifkan mirror nah tengah ini baru kita aktifkan mirror kita paste dulu mirownya kita aktifkan kita paste kemudian disini kita paste lagi dan di uskilet kita ubah ke ini ke 0 ya kita ubah ke negatif 90 kita ubah kita ubah kita juga sudah kita paste lagi kita paste lagi dan mirrornya kita masih hidupkan aja nah kemudian kita paste lagi kemudian kita paste lagi yang disini yang bitnya kecil kita paste mirror yang aktifkan disini kita paste lagi nah ini kita paste lagi kemudian di bagian ini juga kita paste nah disini kita paste yang kecil ini kita paste mirror aktifkan nah disini kita paste lagi disini juga kita paste mirrornya mirrornya tidak usah mirror di bagian sini saja kita aktifkan nah ini kita paste lagi juga sudah di bagian ini kita paste lagi kita paste mirrornya aktifkan kita paste lagi disini mirrornya kita matikan justru disini kita paste lagi kita paste kemudian mirrornya kita kita matikan dulu dan disini mirror kita hidupkan disini mirrornya kita matikan oke kita paste lagi oke kita paste lagi ini kita paste-paste aja oke disini kita paste lagi disini mirror kita paste lagi ini mirror kita paste lagi untuk tegas matikan kontrol dan hidupkan kita paste lagi yang atas kontrol dan matikan apa tegasnya kita matikan tegasnya kontrol ini kita hidupkan oke juga sudah di foto yang ini kita paste tegasnya kita kasih efek itu ya kita kasih dulu di crop montok kiri dan montok kanan keyframe nya kemudian di 50% kebesarkan saja ke 1400 ya sudah di bagian ini kita kasih keyframe atau kasih kurva seperti ini nah jika sudah kita copy efeknya eh belum bioskelet ini kita ubah ke 90 ya efek ke 0 derajat kemudian kita copy efeknya dan kita paste dulu efeknya kita copy maksudnya nah jika sudah di foto yang ini kita paste kita paste lagi di foto apa di foto yang ini ini gak usah gak usah udah udah disini kita copy aja langsung efek yang disini kita copy dan di foto yang ini oske kita paste oskelet nya kita ubah ke 90 kemudian kita copy efeknya kita paste disini ini roh nya kita matikan kita paste lagi ya ini kita hilangin dulu semua efeknya baru kita paste yang baru nah jika sudah kita paste lagi dan jika kita paste yang dikecil kita aktifkan mirror jika sudah di bagian yang ini kita paste lagi oke jika sudah di foto yang ini kita paste kita paste lagi mirror nya kita aktifkan kita paste lagi disini dan disini kita paste mirror nya apa untuk di tiles nya ini kita reset to default dan kita kasih keyframe lagi di awal atau di 52% kemudian kemudian keyframe lagi kita ubah ke 1400 tekan kiri kemudian keyframe lagi ke 1400 di antok kanan disini ya kemudian kita kasih keyframe maksudnya kasih kurva seperti ini dan di apa di oskelet kita ubah ke 0 atau ini kita copy dulu ya efeknya yang ini kita copy dulu nah oskelet kita ubah ke 0 oke sudah kita paste disini yang atas juga kita paste mirror nya aktifkan kita paste lagi oskelet kita ubah ke 0 oke guys videonya sudah jadi ya videonya tinggal di export saja oke sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe maaf kalau penjelasan gua kurang jelasan videonya kepanjangan karena ini full transisi ya eh gak full full banget sih oke ya intinya gitulah oke guys sampai jumpa di video berikutnya dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati